Intro Menteri Perdagangan Budi Santoso mengklaim pasokan minyak goreng untuk kebutuhan nasional aman dan stabil sepanjang Natal dan Tahun Baru 2025 Pusai menggelar rapat dengan Kementerian Lembaga Terkait serta Satgas Pangan dan Dinas Perdagangan Kabupaten Kota Provinsi seluruh Indonesia Menteri Perdagangan Budi Santoso mengklaim pasokan minyak goreng untuk kebutuhan nasional aman dan stabil sepanjang Natal dan Tahun Baru 2025 Budi mengungkapkan rata-rata harga minyak kita secara nasional sebesar Rp17.100 Sedangkan di daerah Pulau Jawa dan Sumatera masih sesuai harga eceran tertinggi minyak kita sebesar Rp15.700.000 Meski begitu Budi tak menampik jika di daerah-daerah seperti wilayah timur masih mengalami kenaikan harga Untuk itu pihaknya bakal terus berkoordinasi dan sepakat untuk menjaga pasokan agar harga tetap stabil hingga Nataru mendatang Jadi tadi kita rapatkan KL terkait Satgas Pangan dengan Dinas yang memindangi perdagangan di Kabupaten Kota dan Provinsi tadi secara online dari teman-teman di daerah Jadi dalam rapat tadi sebenarnya kita ingin mempersiapkan terkait dengan kepersediaan pasokan untuk minyak goreng Biasanya kan menjelang Nataru kemudian lebaran itu kan kebutuhan meningkat ya terutama minyak goreng Nah minyak goreng minyak kita tadi harganya kan masih relatif stabil Walaupun beberapa daerah itu mengalami peningkatan ya peningkatan permintaan Untuk daerah-daerah tentu tadi akan segera atau sepakat kita akan menjaga pasokan Ya menjaga pasokannya supaya harga tetap stabil sampai dengan Nataru nanti Yang kedua tadi juga sepakat kami tim Satgas, Kemendak dan Dinas Perindak yang memindangi perdagangan Akan terus melakukan pengawasan ya pengawasan ke daerah-daerah terutama daerah yang mungkin pasokannya berkurang Untuk menjaga agar ketercederaan pasokan terjamin Jadi Alhamdulillah sampai sekarang termasuk bahan pokok yang lain saya pikir relatif aman Cuma hari ini kita fokus kepada minyak goreng atau minyak kita Rata-rata 17.100 Tapi itu untuk secara nasional ya Tetapi di daerah-daerah seperti Jawa, Sumatera masih sesuai HIT 15.700 Itu beberapa di daerah timur makanya tadi saya sampaikan Daerah-daerah tertentu akan segera kirim pasokannya Itu secara nasional Jadi kemarin kami ke Klaten, ke Jogja dan kepantauan dari SP2KP Itu memang rata-rata masih sesuai HIT 15.700 Pasokan ya dari DMU normal sebenarnya Jadi kan itu DMU kita kan sekarang dengan minyak kita Sebenarnya masih normal Nah setelah dicek teman-teman di lapangan Memang untuk daerah-daerah tertentu masalah distribusi saja Ya distribusinya yang tidak lancar Kemudian distribusi dari D2 ke pengecer kurang lancar Nah ini yang akan kita tertibkan Dari sisi pasokan tidak ada masalah Ya sesuai dengan DMU semua kebutuhan terpenuhi Sudah dicek tadi angka-angkanya Jadi ada masalah-masalah kecil saja mungkin di lapangan Karena permintaan meningkat tadi Sehingga kan perlu persiapan dari para distributor dan pengecer Ya sesuai HIT 15 Mudah-mudahan minggu ini ya Ya minggu depan sudah turun ya Karena dari Indonesia Tembur ya Ya sudah susah dengan HIT Karena tidak relatif tinggi juga naiknya Jadi ini teman-teman di daerah kan sudah melakukan pengawasan Pengawasan dan kita tadi sepakat para produsen Distributor juga sudah sepakat bahwa akan menjaga itu ya Ya biasa saja mungkin tiba-tiba permintaan naik Jadi mungkin karena mereka di daerah-daerah yang timur Mungkin belum siap untuk distribusinya Tapi Angkanya ini tanggal berapa? Ya 2-3 hari ini sudah turun Ya sudah normal kembali Ya Beberapa wilayah timur ya Tapi memang tidak spesifik di mana Tapi beberapa wilayah timur Tapi sekarang sudah Trendnya sudah mulai menurun Ya trendnya sudah mulai menurun Karena sebenarnya dari minggu kemarin Kita itu sudah komunikasi Ya dengan beberapa dinas Dengan produsen distributor di wilayah timur Jadi trendnya sekarang sudah menurun Cuman kita ini berkumpul Ya secara bersama-sama secara nasional Untuk menjaga Ya menjaga jangan sampai harga minyak kita itu naik Ya kemarin kami ke bawah daerah normal semua Ke Klaten, Jogja semua normal Di Jakarta juga semua normal Ya demikian ya terima kasih Ya sampai Nataru aman ya Jadi hanya menjamin Dan Bapak Ibu Suma tadi sudah sepakat Bahwa Nataru ini aman Karena sekarang juga tidak ada kejualan harga sebenarnya Ya cuman kan kita harus antisipasi Setiap Nataru kita selalu melakukan Rapat-rapat untuk pengendalian harga Selain minyak goreng Mendag meleklaim bahan pokok lain Masih relatif aman hingga Natal dan Tahun Baru 2025 nanti Baik Selamat menikmati